Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Jambi telah menyeluruhkan logistik pemungutan dan penghitungan suara di sebelas kejamatan yang berada di Kota Jambi. Pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan surat pemilihan umum tahun 2024 di Kota Jambi telah resmi dilepas oleh KPU Kota Jambi, bertempat di Gudang Penyimpanan Logistik pada Senin Sore tanggal 12 Februari 2024. Ketua KPU Kota Jambi, Deni Rahmat, mengatakan pendistribusian logistik telah dimulai sejak Senin kemarin dan diseluruhkan ke tujuh kejamatan yang berada di Kota Jambi. Kelepatan logistik hari ini, KPU Kota berusaha untuk menyelesaikan tujuh kejamatan untuk dilakukan distribusi agak pelancong kejamatan-kejamatan besar gitu kan, dengan menggunakan sekitar 45 armada dari KTP Kota Jambi. Selanjutnya, untuk 4 kejamatan lagi, kemungkinan akan kita selesaikan besok dan di tanggal 13 itu pula seluruh logistik akan sampai ke CPS-CPS di setiap kelurahan. Berapa Kota Suara? Kota Suara itu berarti kan ada 5 jenis, 5 kotak gitu kan, dikali-kali dengan 1913 itu yang akan kita distribusikan sejarah keseluruhan. Untuk daerah banjir, kita sudah mengkategorikan khusus untuk Danau Teluk. Danau Teluk, pelayangan itu bakal bisa disubutikan besok. Sementara untuk Danau Sisi, ada 21 TPS yang terdapat di, itu bakal kita distribusikan logistiknya itu di kantor jamat. Untuk pengirimannya, sebagian ada bisa menggunakan perahu, khususnya untuk di Danau Sisi, dan luar biasa juga tadi untuk 10 kota di Pulau Pandan itu bisa menggunakan perahu. Untuk TPS yang dikirim hari ini, ini kesempatan apa aja? Untuk TPS yang dikirim hari ini, pertama Alam Barajo, Kota Baru, Juru Dutung, Jambi Selatan, Pamnera, Danau Sisi. Halo untuk besok? Halo untuk besok, Kota Jambi, Danau Teluk, pelayangan, dan kedama-kedama. Untuk kecamatan yang telah disalurkan oleh KPU Kota Jambi, yakni Kecamatan Alam Barajo, Kota Baru, Jelutung, Jambi Selatan, Palmerah, dan Danau Sipin. Selanjutnya, untuk 4 kecamatan di Kota Jambi, Ketua KPU Kota Jambi menyebutkan akan mulai disalurkan pada hari ini. Ada pun kecamatan yang akan segera dikirimkan, yakni Jambi Timur, Danau Teluk, Pelayangan, dan Tlanepura. Dalam pendistribusian logistik ke beberapa kecamatan dan kelurahan, juga dibantu oleh armada PT POS Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Kepala PT POS Indonesia Jambi, Kiri Andika. Giri juga mengungkapkan, untuk pendistribusian logistik dengan armada ini, juga disediakan terpal untuk mengantisipasi jika terjadi hujan dalam perjalanan. Kami hari ini akan menyediakan 45 penduduk. 45? 45? Jika kami kan ada dua hari, hari ini 7 kecamatan, kita akan menyediakan kecamatan. Besok, kami sudah dengan jadwal yang sudah disesujung, insya Allah kami siapkan 17. Karena besok kan tidak sebanyak hari ini. Untuk ada mengalami kendala bang? Untuk penyelidikusian. Saat ini sih tidak. Kita ada khawatir tadi hujan. Tapi alhamdulillah sih, karena kita sudah disiapkan kerpal, nantinya untuk tetap suara, dan sebab kita ambil. Cuma mungkin karena tadi lakukan molor, keperangkatannya kena ada aktivitas yang cinggi, sehingga ada kemungkinan, sampai mobilnya, beberapa kali ini, karena ada kemungkinan. SDI CIK TV melaporkan.